Pemirsa di Hari Santri Nasional tahun 2022, Santri dan Pesantren memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan NKRI dengan berbagai kegiatannya. Santri dan Pesantren merupakan aset nasional dalam membangun bangsa dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Kedatangan Tuan Guru Bajang Muhammad Jainul Majdi di Pondok Pesantren Tebu Irang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur disambut pengurus Pondok Pesantren dan Santri yang menunggu kehadirannya untuk mengisi acara seminar nasional. Dalam seminar tersebut, TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini menyampaikan bahwa Pesantren harus membekali para santrinya agar mampu berperan dalam membangun bangsa, menjaga keutuhan NKRI, serta menjadi teladan dalam kehidupan kerukunan umat beragama. Pesantren itu sesungguhnya telah membekali para santri dengan dua hal yang sangat penting, yang pertama karakter yang kuat, dan yang kedua kemampuan adaptasi yang mumpuli. Di Hari Santri Nasional kali ini, santri dan pesantren juga harus bisa memanfaatkan ilmu yang mereka dapat untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Dari Jombang Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan.